PEMBICARA 1 Permintaan maaf yang disampaikan terdakwa kepada keluarga Nasruddin atas teror yang dilakukan terdakwa merupakan pembuktian kalau ia bersalah. Padahal permintaan maaf itu sebatas teror bukan atas pembunuhan. Fonis terhadap Daniel Dan Sabon dan empat rekannya yang lain akan diputuskan rabu mendatang. Jaksa menuntut kelimanya penjara seumur hidup. Jaksa menilai kelimanya terbukti melakukan pembunuhan terhadap Nasruddin dengan cara ditembak. Selesai Nasruddin pulang bermain golf di Tangerang, Banten, pertengahan Maret 2009 lalu. Sidang sengaja dilakukan maraton setiap hari karena masa penahanan klima terdakwa akan berakhir 3 Januari mendatang. Tim Liputan, Metro TV Selesai Nasruddin pulang bermain golf di Tangerang, Banten, pertengahan Maret 2009 lalu.